Intro Hujatan netizen yang dilancarkan kepada Aliyah Masaid dan Torik Halilintar membuat Marisha Icah bersimpatis. Marisha Icah merasa kasihan kepada Aliyah. Padahal di matanya, Aliyah berhak bahagia dengan pria pilihan hatinya, berhak disayang dan juga dimanja. Beruntung bagi Aliyah karena kehadirannya di sisi Torik mendapat sinyal yang positif dari keluarga Torik. Hal itu seakan klop karena Torik pun tampak mendapat sinyal positif dari keluarga Aliyah. Teranyar giliran Aliyah memposting foto dirinya digandeng Torik ikut gala diner bersama Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah pada momen ulang tahun Atta ke-29. Hujatan juga diterima Fujiyanti Utami yang datang dari kakak Marisha Icah. Fuji dituding menguasai barang-barang peninggalan mendiang Vanessa Angel. Lantas seperti apa respon Fuji, Haji Faisal dan nenek dari Galaskai atas hujatan tersebut? Tak hanya itu, seperti apa pula tanggapan Haji Faisal ketika kakak Marisha Icah mengungkit-ungkit soal rumah donasi milik Gala yang bernilai miliaran rupiah kini? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Aliyah Masaid dan Torik Halilintar hingga kini sering tampil bersama. Nyaris tiada hari tanpa melakukan aktivitas bersama. Keduanya semakin lengket. Namun, dibalik kebersamaan Aliyah dan Torik, tak dapat dielakkan jika Aliyah sering dihujat oleh netizen yang diduga fans Fujiyanti Utami. Gempuran serangan netizen terhadap Aliyah memang tidak bisa dianggap sepele. Jumlahnya yang banyak dan hujatannya yang tanpa tedeng aling-aling. Karena itu, wajar jika Marisha Icah pun bersimpati kepada Aliyah. Menurut pengakuan Marisha Icah kepada awak media, Aliyah Masaid berhak bahagia dengan Torik, pria yang kini dekat dengan dirinya. Jangan jangan dong, aku bukan belain Aliyah ya. Cuma anak itu kasian, dia gak ngapa-ngapain. Masa Torik gak berhak bahagia gitu. Jadi, Aliyah kan juga gak ngapa-ngapain. Pake baju bagus, dikatahin. Pake baju lebay, pake baju jelek, dihina-hina gitu loh. Jadi kayak, boleh fans. Tapi, ini aku bukannya memihak-mihak. Tapi kayak fansnya tuh terlalu gak pake logika gitu. Di tengah banyaknya hujatan yang diterima oleh Aliyah dari netizen yang diduga berasal dari fans Fujiyanti Utami, sudah mulai tersingkap bahwa kedekatan Aliyah Masaid dan Torik Halilintar seakan bukan lagi teman biasa. Sebab terkini, Aliyah memposting kebersamaannya dengan Torik dan Aurel serta Atta Halilintar di momen ulang tahun Atta yang ke-29. Lantas, seperti apa analisis dari psikolog terkait momen Aliyah makan bersama dengan Torik, Aurel, dan Atta? Benarkah antara Torik dan Aliyah sudah resmi berpacaran? Karena selalu ada di momen-momen penting keluarga Gen Halilintar dan keluarga The Hermansyah. Ya, rasanya lumrah kalau misalkan saat kita menjalin hubungan ya, kan ada proses-proses yang harus dilalui ya. Perkenalan, penjajakan gitu ya, terus mengenal keluarga, mengenal orang-orang yang lebih entah sahabat gitu, saudara keluarga besar gitu ya. Lalu pada akhirnya ya intensitas pertemuan jadi lebih sering, kualitasnya juga jadi lebih meningkat gitu ya. Tapi ya diharapkan tidak hanya sekedar yang sifatnya pertemuan, tapi tidak bermakna, tapi hendaknya sih sebaiknya diisi dengan bahasan-bahasan atau diskusi-diskusi yang lebih sifatnya mengenal satu sama lain. Terkait visi-visi untuk masa depan gitu ya, harusnya seperti itu, idealnya seperti itu gitu. Tapi ya lumrah kalau memang lalu akhirnya jadi mereka terlihat lebih sering bersama karena itu memang satu cara untuk membuat apa ya, menimbulkan rasa ataupun kualitas pertemuan di antara mereka. Ya kan kembali ke polanya masing-masing ya, gitu ada orang-orang gitu pasangan yang memang di awal mereka tidak mempublish tentang komitmen bahwa, yuk ada pernyataan secara verbal bahwa kami berpacaran atau kami berhubungan gitu. Tapi nanti pada saat serius mereka yakinkan bahwa mereka sudah sama-sama di tahap yang jelas untuk lebih serius, mereka baru mengungkapkan. Tapi ada yang dari awal juga sudah mempublikasi gitu ya secara verbal bahwa ya kami punya hubungan, kami lebih dekat dan lain sebagainya. Itu sah-sah aja sebenarnya tergantung dari pola dan kenyamanan masing-masing. Meski kedekatannya dengan Torik beresiko dirinya sering dihujat netizen, namun Alia terbukti berhasil mendapatkan hati keluarga Gen Halilintar. Ia tampak diterima hangat oleh keluarga Gen Halilintar, mulai dari orang tua hingga kakak dan adik-adik Torik. Bahkan Ibunda Torik Halilintar yaitu Lenggo Geni Faruk menyebutkan jika Alia adalah sosok anak yang ramah dan supel. Kita senang ya berkenal-kenal. Ah senang, tapi berarti Bunda sendiri secara tidak... Teman-teman anak-anak Umi kan ada sebelah, jadi namanya setiap mereka, kita dalam satu acara kalau mereka ada temannya pasti suka dikenal-kenalin. Secara tidak langsung Bunda setuju kasih Bun, sama Alia sendiri Bunda setuju ya Bun. Tapi sudah diceritakan bagaimana Bun sama Alia sendiri. Namanya teman-teman anak sendiri, ya pasti Umi, ya senang berkenal-kenal. Tingkan doa terbatas, tapi... Pokoknya mau hubungan Torik, mau Alia, mau siapa, mau siapa aku tuh orangnya, kalau aku nggak diceritakan gimana aku nggak ikut campur juga kan. Mereka semua yang jalanin, aku yang penting mau doain aja buat siapapun yang punya hubungan entah dia mau gimana-gimana, kita doain. Rasa simpati dan prihatin dari Marisha Icah atas kedekatan Alia Masaid dan Torik Halilintar yang sering dihujat netizen. Lantas, seperti apa pula respon Fuji atas hujatan yang dilancarkan oleh kakak dari Marisha Icah? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intense investigasi yang tayang satu hari lima kali. Wow, keren banget. Jangan lupa kalian di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intense. Geger, kabar kedekatan antara Alia Masaid dan Torik Halilintar yang sering dihujat netizen. Tak kalah geger pula hujatan dari Iren, kakak Marisha Icah kepada Fuji, kini bak bola salju yang terus menggelinding tak tentu arah. Tak hanya menyindir sikap-sikap Fuji, kakak Marisha Icah juga bahkan mengungkit-ungkit soal barang-barang peninggalan mendiang Vanessa Angel yang kini dipakai Fuji. Tak main-main, bahkan Fuji seolah disebut serakah karena dituding ingin menguasai semua barang peninggalan mendiang Vanessa Angel. Lantas, seperti apa klarifikasi Haji Faisal, ayah Fuji? Terkait barang-barang peninggalan anaknya, Bibi dan juga menantunya, almarhumah Vanessa Angel? Benarkah barang-barang peninggalan mereka masih tersimpan rapi karena sudah menjadi milik gala? Dia minta, dia mau, barangnya ada tuh. Nah kalau dia mau, saya kasih. Tidak ada masalah, barangnya tidak ada dipakai, saya pek sekarang diulangi kotak, semuanya berang. Harapan saya, kalau si anda yang besar, segala, nanti saya akan lihat-lihat. Tapi kalau ada orang yang mau, ya, kalau memang dia mau, dia bisa bertanggung jawab. Daripada dia mau, saya kasih. Tidak. Tidak. Tidak dipakai. Saya sayang juga. Ya, kenapa dia sebut-sebut mungkin ada alasan sendiri. Dia mau. Itu aja. Kalau dia mau, saya kasih. Tidak ada keping yang kami pakai. Tuh, kan sekarang boleh dibilang sempit tempat saya jadinya. Siapa yang menjual? Kain saya aja kalau biar ingin tahu. Sabrak-abrak. Ya, kecewa. Kecewa-kecewa diri. Orang-orang ngomong, ya, bertanggung jawab aja. Tidak apa barangnya? Tumpanya itu. Barangku. Kecewa bingung, taruhnya dimana sih. Taruhnya. Karena saya mau bertanggung jawab kepadaku. Menghadapi berbagai serangan dan hujatan kepada dirinya, sikap Fuji yang diutami mengejutkan. Dia memilih bungkam atas semua hujatan yang seolah memojokkan dirinya. Padahal Fuji tidak merasa dirinya berkonflik dengan sahabatnya, yaitu Marisha Icah. Ia seakan heran mengapa dirinya justru diserang oleh kakak dari Marisha Icah dengan berbagai sebutan dan label miring terhadap dirinya. Lantas, seperti apa pula nenek Galaskai Dewi Zuhriati menanggapi berbagai hujatan terhadap putrinya itu? Kak, gimana kak Fuji udah ketemu kak Icah? Ya, menanggapi kak Icah gimana sih? Maaf, maaf. Maaf, itu kalau itu kita nggak berani komen, Mak. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali sama Icah kita baik-baik aja banget. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah sama sekali. Nggak usah kita berpanjang, ya. Nggak usah kita berpanjang. Nggak usah kita berpanjang. Dari kakaknya Marisha Icah tau, ditambah banget lagi di mana? Oh sayang, nggak ngurusin masalah itu. Karena rana kita belum berpanjang. Tapi sudah ada mau nanggu ke rumah atau kita? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kita nggak mau. Kita maunya. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Masalah ini buat saya. Nggak usah berpanjang-panjang. Tapi semua apa nih, opak. Opa juga maksudnya. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Hujan-hujatan dari kakak Marisha Icah kepada Fuji. Hingga respon mengejutkan dari Fuji dan ibundanya. Lantas, seperti apa pula respon Haji Faisal ketika pihak Marisha Icah mengungkit-ungkit rumah donasi untuk Galaskai cucunya? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Jerika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Respon mengejutkan dari Fujianti Utami atas hujatan kakak Marisha Icah. Tak kalah mengejutkan pula, respon dari Haji Faisal menanggapi kakak Marisha Icah yang mengungkit-ungkit soal rumah donasi untuk Galaskai cucunya. Ia kini tidak punya wewenang atas rumah Galak, karena itu sudah menjadi milik Galak cucunya. Haji Faisal meminta maaf kepada semua pihak, khususnya teman-teman dari almarhum Febri Andriansyah dan almarhumah Vanessa Angel yang telah membantu Galak dengan berbagai cara sehingga mendapatkan rumah donasi senilai miliaran rupiah. Haji Faisal mengaku dirinya tidak bisa membalas semua kebaikan tersebut, namun ia yakin bahwa Tuhan yang akan membalasnya. Mungkin ada sebagian orang yang tidak pakai, tapi saya merasakan ya biasanya-biasanya. Tidak ada yang perlu dibesarkan-besarkan masalah-masalah kecil antara orang yang sudah lama, Tidak ada masalah-masalah kecil antara orang yang sudah lama. Ya bagi saya, saya tidak ada masalah. Saya sudah menemukan, sudah menganggap bersama-sama. Ya tetap, sikap saya tetap sama-sama. Mungkin kalau bertemu jarang, karena selama saya sekolah. Ya saya kan dalam sesiap sama-sama. Terus saya juga tidak ada masalah-masalah. Kita juga tidak ada masalah. Ya bagaimana saya? Ya saya sudah tahu. Dan itu tidak perlu dibesarkan, itu biasa. Kan Gala. Asal mulanya kan Gala. Dia menggatakan seorang. Dan semua teman-temannya, saya berterima kasih kepada mereka semua. Yang sudah memberikan perhatian ini. Kepada Gala. Dan saya selaku kakeknya, dan Oma selaku neneknya. Yang memang minta maaf ya kalau saya tidak bisa membalas satu perhatian. Kalau seandainya memang kebaikan kepada Gala itu, walaupun saya tidak bisa. Kerana saya pertama sekali faktor kesimpulannya saya. Tapi di dalam hati saya, setelah berjalan hubungan baik itu, satu kata-kata saya. Walaupun kebaikan kepada Gala itu saya. Saya ingat kalau tidak saya ingat kebaikan kepada Gala itu. Tuhan pasti ingat. Tuhan ini cucu. Memegang kepala jidat saja. Mereka jidatuh. Kita pulang-pulang. Tuhan sudah memberikan kepala. Jadi perbanyakan kamu seperti itu. Tidak. Benar. Semua teman-teman alam alhamdulillah. Baik. Jadi, harapan saya, Jangan merasa. Jangan merasa banyak. Pasti mendapat balasan kepada Allah SWT. Buat hal terhadap kita. Tuhan mungkin. Dua orang. Tuhan mungkin. Dua orang. Demikian pemirsa kabar terkini. Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari Dan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore tentunya hanya di Youtube Channel Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intense Investigasi Terima kasih telah menonton